Dimana Irjen Paul Verdi Sambo dinyatakan telah melanggar kode etik kepolisian terkait kematian ajudannya Brigadir Yosua. Irjen Sambo masih diperiksa di Mako Brimob Kelapa 2 Depok. Penyidikan kasus kematian Brigadir Yosua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo berangsur menuju titik terang. Setelah kasus ini terus disorot masyarakat yang membuat kredibilitas kepolisian dipertaruhkan karena kronologi awal yang janggal, akhirnya Mabes Polri mulai menyasar Sang Jenderal Sambo. Sepuluh orang telah bersaksi kepada Inspektorat Khusus Polri dan menyatakan Jenderal Sambo diduga melakukan pelanggaran ketidakprofesionalan dalam olah TKP di rumah dinasnya. Penangkapan dan pemeriksaan etik Jenderal Sambo kentara lewat pasukan Brimob yang berjaga di Baras Krim Polri Sabtu kemarin. Usai pemeriksaan, Sang Jenderal Bintang 2 ini pun langsung digelandang ke rumah tahanan Brimob Kelapa 2 Depok. Sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti dari Irsis menetapkan bahwa Irsin Pol FS diruga melakukan pelanggaran yang terkait menyakut masalah ketidakprofesional di dalam olah TKP. Oleh parahnya, pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korblimobori, dalam konteks pemeriksaan. Suasana Baras Krim Polri hingga sore ini masih lenggang dan tidak seperti kemarin. Belum ada informasi mengenai pemeriksaan terkait kasus kematian Brigadir Joshua. Sementara itu di Mako Brimob Kelapa 2 Depok, penjagaan masih tampak normal dengan beberapa petugas yang berjaga di pintu masuk. Sementara itu istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati mendatangi Mako Brimob Kelapa 2 Depok, Jawa Barat. Kedatangan Putri merupakan kemunculan pertamanya di hadapan publik. Sekitar pukul 17 minggu sore, rombongan kendaraan yang diduga membawa Putri Chandrawati, istri dari Irjen Polisi Verdi Sambo, keluar meninggalkan rumah mereka di Jalan Saguling, Duren 3, Pancoran, Jakarta. Rombongan menuju Mako Brimob Kelapa 2 Depok, Jawa Barat. Putri datang ke Mako Brimob bersama anak pertamanya dan kuasa hukumnya. Menurut kuasa hukum, kliennya datang untuk membesuk Irjen Verdi Sambo, namun belum diizinkan bertemu. Kepada wak media, Putri menyampaikan ikhlas dan memaafkan atas perbuatan yang dialami keluarganya. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan terus mencintai suami saya. Saya mohon doa Biar kami sekeluarga Tepat menjalani Masa yang sulit ini. Dan saya Ikhlas memaafkan Segala perbuatan Yang kami dan keluarga alami Cukup ya teman-temannya Terima kasih ya Mohon maaf ya Cukup ya Tim kuasa hukum Putri mengaku sempat berkonsultasi dengan psikolog klinis sebelum kliennya datang ke Mako Brimob Psikolog telah memberi izin untuk Putri menemui suaminya yang ditahan selama 30 hari di Mako Brimob Kelapa 2 Depok Dari Jakarta dan Depok Jawa Barat Tim Liputan Ainus melaporkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.